Nah teman ini sudah bisa ya untuk login facebook dan menggunakan game guardian tanpa akses root Oke teman selamat datang di channel asfch Pada video kali ini saya akan membahas cara menggunakan game guardian no root di octopus Nah tutorial ini juga sekaligus ya menjawab dari pertanyaan kalian semua Bang gak bisa login facebook, bang login facebook, bang cara login facebook Tutor login facebook dan lain lain ya teman teman Oke kali ini saya mempunyai solusinya ya Oke selain bisa login facebook ini juga bisa login google ya teman teman Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Pertama-tama yang harus kalian install adalah octopus, sleep checker dan game guardian Nah silahkan yang mau download silahkan download saja di pin komentar Oke setelah kalian mendownload dan menginstall bahan-bahannya Maka selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi sleep checker Aplikasi sleep checker ini gunanya untuk mengecek bit aplikasi dan game Nah teman ini sudah masuk ya di dalam aplikasi sleep checker Oke di bagian sini kalian tentukan saja ya game yang akan kalian mainkan itu game apa Lalu tinggal cek saja bit gamenya Nah untuk game yang akan saya mainkan ya di octopus yaitu higgs domino Nah untuk game higgs domino ini ada ya teman teman informasinya 64 bit Oke setelah mengetahui bit game yang akan kalian mainkan itu berapa bit Oke nangka selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi game guardian Nah di bagian sini ya teman teman karena game yang akan saya mainkan tadi 64 bit Jadi harus installnya yang ini yang paling bawah Oke di bagian sini kalian tunggu saja sampai proses loadingnya selesai Nah di bagian sini kita pasang saja game guardiannya dengan nama acak Kalau ada google play protect seperti ini kita izinkan saja Nah teman ini untuk game guardian sudah berhasil terpasang ada S4 dan H4 Nah untuk game guardian yang SW dan HW kita uninstall saja Nah kalau sudah seperti ini ya teman teman Nah langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi octopus Oke di bagian sini kita izinkan saja agar bisa mengakses berkas kita Yang nantinya bisa digunakan di octopus Nah di bagian sini kita klik saja ya yang tanda X warna merah Nah kalau sudah seperti ini ya teman teman Kita klik saja ikon plus di bagian permainan saya Lalu di bagian sini kita tinggal tambahkan saja game guardian dengan nama acak Dan game yang akan kita mainkan Oke tambahkan Nah kalau sudah seperti ini kita klik saya di bagian pojok kanan bawah Lalu klik manajemen permainan Nah di bagian pemetaan tombol kita non aktifkan saja Karena kita tidak akan memakai keyboard mouse dan gamepad Nah kalau sudah seperti ini ya teman teman Nah langkah selanjutnya buka saja game guardian Nah di bagian sini kita membutuhkan izin ya teman teman Oke kita masuk ke menu seperti ini Kita klik ya teman teman di bagian tampilan jendela pop up ini Lalu klik terima Nah kalau sudah cek list seperti ini berarti ini sudah berhasil ya teman teman Oke klik tombol kembali Buka lagi game guardiannya Di bagian sini ya teman teman kita klik oke saja Lalu kita tinggal klik mulai di bagian pojok kanan bawah Nah teman ini game guardiannya sudah ada ya sudah berhasil mengambang Oke langkah selanjutnya kita bakalan uji cobanya di game sambil login facebook ya teman teman Sebelum lanjut ke tutorialnya Langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dulu ya teman teman Oke teman ini saya sudah masuk ya di dalam gamenya Nah kita akan login facebook ya teman teman Oke ikuti ya langkah langkah berikut ini Oke kita login saja ke facebook Nah di bagian sini kita tinggal masukkan saja ya teman teman Akun facebook kita Nah kalau ada login di non aktifkan seperti ini ya teman teman tenang saja Saya punya solusinya oke di bagian pojok kiri atas klik saja tombol kembali ya Nah kalau sudah kembali seperti ini ya teman teman kita matikan dulu ya data internet kita Oke matikan dulu Nah kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan saja Akun kita ya teman teman Oke saya akan masukkan dulu ya akun saya Nah kalau kalian sudah masukkan akun game kalian Nah disini kita aktifkan lagi ya data internetnya Oke langkah selanjutnya kita tinggal masuk saja ke akun facebook kita Oke klik masuk Nah di bagian sini kita tinggal lanjutkan saja ya untuk login facebooknya oke nah teman ini saya sudah masuk ya di dalam gamenya beserta sudah login facebook ya teman teman nah itu ada foto saya ya oke ini kita langsung saja ya untuk mengklik ya game guardian ya apakah bisa langsung membaca di game yang sedang kita mainkan atau tidak ya teman teman oke langsung saja kita klik dan ini berhasil ya teman teman game guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan tutorial ini berhasil ya teman teman wok tanpa akses root sudah bisa login facebook dan login google nah untuk tutorial yang ada login google nya saya sudah buat ya dari video konten kemarin kemarin oke mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya cus support terus